Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan mencari turunan fungsi dari dua jenis ini ya yaitu turunan dari tiga ekwadrat per ekwadrat 2 sama ekwadrat 1 per 3 ekwadrat 1 simak terus sampai selesai biar nanti paham oke langkah pertama ini kan kita gunakan tipe yang U per V ya U per V maka turunan nanti adalah U turunan V dikurangi U kali V turunan dibagi V kuadrat nah langkah pertama kita seri dulu nilai U turunannya berapa U turunan berarti kan 2 kali 3 atau 3 kali 2 ek pangkat 2 min 1 berarti 6 ek nih kalau V turunannya berarti ek plus 2 turunan kan 2 kan 0 turunannya 1 ek berarti turunan adalah 1 oke U turunan V turunan sudah ada tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi berarti F turunan X sama dengan U turunan U turunan adalah 6 ek berarti 6 ek dikali V V nya adalah ini ek plus 2 kurangi U U adalah ini 3 ekwadrat dikali ek plus 2 dibagi bawahnya kita kuadratkan ek plus 2 ek plus 2 kuadrat sehingga tinggal kita seteranakan ini kamu kali sini ke sini berarti 6 ek kuadrat plus 2 kali 6 berarti 12 ek tinggal kita kali ke sini berarti min 3 ek pangkat 3 kemudian halis ini berarti min 6 ek kuadrat dibagi ek plus 2 kuadrat tinggal kita seteranakan lagi ini kan sama-sama 6 ek kuadrat bisa kita coret nah sehingga tinggal kita isi atau nilai dari yang paling pangkat besar min 3 ek pangkat 3 plus 12 ek dibagi ek plus 2 pangkat 2 nah sudah selesai itu ya kali kita coba nilai dari ini juga sama otomatis yang atas ini kita misalkan adalah U yang bawah adalah V kita cari U turunan hanya V turunan berarti U turunannya 2 ek kuadrat kan turunan adalah 2 kali ek pangkat 2 min 1 ditambah 0 sama dengan 2 ek yang bawah berarti V turunannya adalah 3 kali ek pangkat 1 min 1 kurangi 0 hasilnya adalah 3 nah sudah kita tulis lagi ini tadi turunannya F turunan ek berarti U turunan V dikurangi U kali V turunan dibagi V kuadrat tinggal kita masukkan lagi sama seperti ini tadi berarti F turunan ek sama dengan U turunan berarti 2 ek dikali V dikali V adalah yang bawah berarti 3 ek min 1 min U punya yang atas berarti ek kuadrat ditambah 1 dikali V turunan V turunan adalah 3 dibagi V kuadrat V kuadrat adalah yang bawah 3 ek min 1 kuadrat tinggal kita olah lagi dengan cara mengalihkan sama berarti 2 ek kali 3 ek ketemu 6 ek kuadrat 2 ek kali min 1 berarti min 2 ek 3 kali sini ketemu min berarti min 3 ek kuadrat 3 kali min ketemu 1 berarti min 3 dibagi dibagi ini sama 3 ek min 1 kuadrat nah jika kita kurangi 6 ek kuadrat dikurangi 3 ek kuadrat berarti 3 ek kuadrat sisanya berarti min 2 ek min 3 dibagi 3 ek min 1 pangkat 2 maka sudah selesai oke ya caranya tetap sama gunakanlah metode U per V ini seperti ini sama kali tinggal kita kali 6 ek kuadrat 12 sama ini min 3 ek pangkat 3 sama min 6 ek kuadrat tinggal kita olah sama juga ini U per V juga oke semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe untuk tipe ini nanti saya kasih di link diskusi ya rumusnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati